Selamat malam, informasi pertama net 24 hari ini diawali dari seputar perang melawan narkoba. Petugas Badan Narkotika Nasional berhasil mengungkap penyelundupan narkotika sabu asal Malaysia. Jaringan internasional ini biasa lakukan transaksi di tengah laut. Inilah suasana penangkapan jaringan narkoba oleh tim gabungan BNN dan BIA Cukai. Petugas menghentikan sebuah minibus yang dikemudikan perustam di pelabuhan buruh Indra Giri Hilir Provinsi Riau. Saat digeloda, petugas menemukan dua karung yang disimpan di bagian bagasi mobil. Saat dibuka, karung ternyata berisi sabu seberat 52 kg yang dikemas dengan bungkusan teh asal Cina. Dari hasil pengembangan tersangka, tim kembali menangkap dua orang tersangka lain bernama Firdaus yang berperan sebagai pejemput barang di laut. Dan satu, Fyara berperan sebagai pengendali. Barang haram asal Johor, Malaysia ini masuk ke Indonesia melalui kepulauan Riau dengan sistem transaksi di tengah laut. Guna kepentingan pemeriksaan, para tersangka beserta barang bukti dibawa ke kantor BNN Pusat Jawang, Jakarta Timur. Jangan lupa, Jangan lupa, Jangan lupa.